Halo, nama saya Susi, saya ibu dari RNZ Zinedine Abigail di kelas 5 SD, Arsi Mikaela Stefani di kelas 3 SD, dan Arkansas Xavier L. Kevin di kelas 1 SD SIS Palembang. Saya bersyukur sekali menemukan sekolah yang tepat untuk anak-anak saya di SIS Palembang. SIS Palembang menggunakan sistem kurikulum Singapur-Cambridge, juga menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. SIS Palembang juga menggunakan 2 sistem ujian, yang pertama ujian nasional dan ujian internasional. Itu sangat memudahkan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri. Sebagai pendatang di kota Palembang, saya juga harus melihat keamanan di segi lingkungan sekolah untuk anak-anak saya. Kebetulan, saya melihat di lingkungan sekolah SIS Palembang, itu sangat aman sekali. Kenapa? Karena di setiap sudut sekolah juga banyak sekuriti yang menjaga anak-anak dari pergi sekolah hingga pulang sekolah. Juga saya melihat di setiap sudut lingkungan sekolah itu terdapat CCTV yang membantu keamanan sekolah. Saya R&Z, seorang pelajar P5. Saya berjumpa SIS Palembang sejak P1. Saya mencari lingkungan sekolah saya karena semuanya sehat dan teman-teman. Keluarga saya juga sangat baik. Dan mereka membuat pelajaran dalam pelajar menjadi sangat menyenangkan. Kemudian saya juga melihat guru-guru yang ada di SIS Palembang, mereka semua sangat friendly kepada anak-anak saya. Saya juga anak-anak kulit yang lainnya. Sehingga anak-anak saya juga merasa fun sekolah di SIS Palembang. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua guru-guru di SIS Palembang. Bisa membuat anak-anak saya senang untuk pergi ke sekolah. Bisa membuat anak-anak saya sehat dan anak-anak saya terlihat sangat gembira. Studying di SIS Palembang, saya tidak dapat menunggu untuk keamanan saya. Bisa membuat anak-anak saya sehat dan anak-anak saya sehat dan anak-anak saya akan belajar di SIS Palembang. Bisa membuat anak-anak saya sehat dan anak-anak saya sehat dan anak-anak saya sehat dan anak-anak saya sangat hebat untuk mengurangkan sekolah ini dari rumah. Mereka sangat terbuka dengan pendapat kami dan mereka sangat mengambil pendapat kami kekosongan. Yang mana salah sebab saya memilih SIS Palembang. Saya rasa mereka memiliki salah satu kurikulum terbaik di Palembang. Hi, my name is Richie Jameson-Kohara. I am in P2 going to P3. Thanks to online school, I can still see my friends. What I don't like about online school, can't play with my friends. I think during this pandemic, the kids are having a hard time and the way they learn are very much affected. But thanks to the teachers, their way of learning are easier and teachers are willing to help them even answering WhatsApp chats during odd hours. And I think teachers are the ones that work harder during this online school. My favorite subject is Math. I love Math because I just love numbers. I've been joining a few Math competitions from school. These Math competitions are Gismo in P2, KNNR in P1, KNS in P2. Aside from that, they also offer activities that are outside of the academic curriculum such as SIS Olympics which is being held online this year. That's it from me. Thank you, everyone. I got this feeling inside my bones It goes electric, baby, when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up, no ceiling when we're in our zone I got that sunshine in my pocket Like that, you're so on my feet Feel the hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally No more light, don't make me rock it So don't stop And under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move, well, you already know He's moving across the gate He's not going to be running Nothing I can see Watch you from your dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Go on Ooh, something magical It's in the air It's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops Ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So stop, 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 stop I'm in the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we're not Come on I'm in the heat So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance I feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I feel good, good So keep dancing I can't stop it I can't stop it Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Think about it But you're not creeping up on me So just dance, dance, dance All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance Ain't nobody leaving So keep dancing I guess everybody say I got this feeling I can't stop the feeling I got this feeling I can't stop the feeling I got this feeling In my body Break it down I got this feeling In my body I can't stop the feeling selamat pagi bapak dan ibu sekalian welcome to sis palembang parental webinar first series entitled parental well-being your health and well-being matter 2 on saturday 20 august 2022 with me stephen walk as your master of ceremony before we start our event today allow me to inform you of the agenda of today's event the first thing that after this opening is a welcoming speech from our head teacher miss bibi narizwari after that we'll have the main presentation by our speaker bapak ada setiawan stp ct chd bapak dan ibu sekalian setelah sesi pemaparan kami akan membuka sesi tanya jawab bapak dan ibu memiliki pertanyaan bisa diajukan langsung kepada pembicara kami atau disampaikan melalui chat ke akun zoom atas nama miss uji lalu pada akhir acara kami juga akan membagikan link umpan balik atau feedback link berkelah bapak dan ibu sekalian untuk agenda acara pertama mari kita dengarkan kata sambutan dari kepala sekolah sespalembang yaitu miss bibi minaswari miss bibi waktu dan tempat dipersilakan thank you steven assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo bidaya salam kebajikan selamat pagi ibu dan bapak selamat datang kembali di parents education webinar seris program yang diadakan oleh sis palembang untuk berjalan bersama orang tua murid berpartner dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi putra putrinya bapak dan ibu yang berbahagia parents education webinar series pagi ini berjudul parenting well-being your health and well-being matter two menjadi orang tua artinya siap selalu untuk belajar sepanjang masa belajar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi putra putrinya dan belajar untuk tidak khawatir karena bagaimanapun mengasuh anak atau parenting adalah ikatan antara kita dan putra putri kita semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama semakin kita mengenal mereka semakin kecil rasa khawatir kita anak-anak pun juga akan semakin nyaman bersama kita tidak ada yang namanya ideal dalam parenting karena mengasuh anak adalah belajar dari mereka dan menjadi contoh untuk putra putri kita tetapi bapak dan ibu dalam hal ini kesehatan dan kesehatan mental dan kesejarah kesejahteraan kita sebagai orang tua juga harus kita perhatikan karena kesejahteraan kita orang tua mencerminkan strategi dalam memecahkan masalah peran kita dalam mengasuh dan dukungan yang dirasakan oleh putra putri kita serta stabilitas ekonomi emosi kita akan tercermin pada putra putri kita nantinya untuk itu ibu dan bapak orang tua hebat telah hadir pembicara kita pada pagi ini Pak Aris yang akan berbicara lebih dalam tentang bagaimana menjaga kesejahteraan dan kesehatan mental kita semoga ini bisa menjadi cara healing untuk kita semua dan kita bisa menemukan cara atau trik baru dalam mendidik putra putri kita semoga pada pagi ini ibu dan bapak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau keresahan yang mungkin selama ini dirasakan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada JC students yang sudah bekerja keras membantu suksesnya acara ini dan tim webinar parents education series kita miss uci dan teman-teman yang sudah berusaha bekerja keras untuk suksesnya acara pada pagi ini baik Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi terima kasih atas kehadirannya semoga webinar pagi ini bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 video nama budaya thank you over to you Steven terima kasih misi B atas sambutannya agenda selanjutnya adalah perkenalan dan sesi utama dengan pembicara kita yaitu juga seorang motivator Bapak ahis setiawan sesi ini akan dipandu oleh Gera sebagai moderator Gera the floor is yours thank you Steven selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian welcome to the parent education webinar series one entitled parental well-being your health and well-being matter too until today 20 august 2022 first let me introduce myself my name is Alkira Destakintara Madayun or Kira from junior college one I'll be hosting the webinar today and I'm glad to welcome Bapak Ari setiawan stp ct cht a motivator who will share about parental well-being Bapak ibu sekalian beliau akan berbagi informasi lebih lanjut kepada orang tua tentang cara terbaik untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan orang tua serta anak-anaknya tujuan kegiatan kita hari ini ialah memberikan informasi kepada orang tua sis Palembang dan semua partisipan webinar tentang pertama cara-cara dimana orang tua dapat tidak mengabaikan kesehatan mental dan kesejahteraan mereka sendiri karena kesejahteraan anak-anak mereka terkait dengan kesehatan mereka dua strategi teori dan praktis berbagai ide yang dapat diakses oleh orang tua untuk dipilih yang paling sesuai dengan keluarga mereka karena pentingnya memiliki gaya hidup keluarga yang sehat dengan mengedepankan kesehatan orang tua itu sendiri sebagaimana pentingnya kesehatan mental putra-putrinya before the talk I would like to share our speakers profile with you baik berikut adalah profil dari speaker kita hari ini Bapak Ari Setiawan STP CTCHT adalah seorang professional trainer and motivator yang bergerak di bidang pengembangan SDM dan pendidikan karakter untuk instansi perusahaan dengan pendekatan ilmu public speaking hypnosis dan manajemen beliau pun telah memberikan beberapa training seperti di sekolah SMA N1 Rembang SMA N1 Blora SMA N1 Lamongan SMKN 2 Malang SMKN 1 Cepu SMPN 7 Malang SDM Earshad Surabaya dan lain-lainnya ada pun materi pelatihan yang beliau berikan seperti mindset sebuah profil yang luar biasa dari pembicara kita hari ini Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak sabar lagi mendengarkan papanan dari beliau begitu pun dengan saya akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian diberitahukan bahwa pada akhir pemaparan nanti akan ada sesi tanya jawab diharapkan untuk memperhatikan pertanyaan yang telah diutarakan untuk menghindari pengulangan Bapak dan Ibu serta webinar sekalian dapat mengajukan pertanyaan secara langsung setelah pemaparan berakhir ataupun menuliskannya selama pemaparan berlangsung di kolom chat mohon mengirimkan pertanyaan ke akun atas nama Miss Gucci And now, without further ado, here is our special guest Bapak Aris Setiawan, STPCTCHT Bapak Aris, waktu dan tempat dipersilahkan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semua Salam sejahtera buat kita semua Senang sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang luar biasa Saya doakan Bapak Ibu semua, Ayah Bunda yang hadir di Zoom Minar Di webinar pada pagi hari ini diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dilancarkan rezekinya, dilancarkan bisnisnya Dan spesial yang punya hutang, semoga segera lunas hutang-hutangnya Amin ya Itu yang ketawanya maksimal, hutangnya sepertinya lumayan banyak ini ya Bapak Ibu Oke, baik, terima kasih, senang sekali Beruntung sekali dan bangga sekali pagi hari ini bisa silaturahmi berjumpa Walaupun via Zoom Semoga pertemuan kita ini manfaat dan diridoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Oke, sebelum saya masuk materi saya dan sebelum saya lanjutkan Mohon izin untuk Ayah Bunda, Bapak Ibu yang bisa untuk on cam Yang memungkinkan untuk bisa on cam, bisa di-onkan kameranya Agar saya bisa melihat wajah segar, wajah sehat ya Senyum manisnya seperti senyumnya Miss Uci itu ya kan Manisnya luar biasa ya Saya ingin lihat nih senyumnya, kemudian wajah segar-segarnya Ayah Bunda, Bapak Ibu dari sis ini ya Oke, baik, sebelum saya mulai Silahkan jawab di chat terlebih dahulu Yang sudah siap untuk mendapatkan ilmu Mendapatkan sharing ya Di sini nanti saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua Saya hanya akan bercerita, menyampaikan sesuatu yang saya pahami dan saya tahu Dan semoga yang saya sampaikan itu diri doa oleh Tuhan Sehingga ada manfaat untuk kita semuanya Oke, yang sudah siap boleh dijawab di chat terlebih dahulu Katakan siap Yuk, silahkan diketik di chat ya Oke, yang sudah siap silahkan dijawab di chat Siap, oke, boleh kasih jempolnya Oke, luar biasa Kita akan segera mulai materi kita pada pagi hari ini Siap, terima kasih Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua Oke, sebelum saya lanjut Saya ingin pastikan dulu Orang-orang yang ada di ruangan Zoom ini Walaupun kita virtual harus tetap semangat ya Maka saya ingin cek dulu semangatnya Kalau saya bilang semangat pagi Ya, angkat kedua tangan ke atas Katakan pagi Ya, walaupun Zoom ini yang lagi di kantor Mungkin enggak apa-apa ya Ini seperti Pak siapa ini yang pakai nama Aisyah P1C ini Ya, Pak siapa Pak? Boleh di-onkan kameranya ini Waduh, saya lihat wajahnya bersinar beliau ya Pak Arief ya Wah, Pak Arief tadi sudah langsung pagi gitu ya Oke Boleh di-onkan dulu mic-nya Bapak-Ibu, Ayah, Bunda semua Saya sabar dulu jawab dengan penuh semangat Yang jawabannya sangat semangat Antusias, saya doakan menjadi Bapak-Ibu orang tua yang sehat Bahagia, sejahtera semuanya ya Amin Cek dulu semangatnya Oke, kita lihat Waduh, Bunda Metis sudah siap-siap dengan senyumnya ya Oke, kita coba siap-siap Semangat pagi 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 Luar biasa Tepuk tangan dulu buat kita semua Baik, Bapak-Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu Ya, mohon dibantu Share-nya bisa terlihat atau tidak Sudah muncul? Selesaian? Kalau sudah, boleh kasih kode dengan jempolnya Satu yang inggrisnya itu yang murah baik Kemudian izin untuk mute kembali, Bapak-Ibu Ya, terima kasih Oke, hari ini kita akan bercerita Kita akan belajar tentang Sebuah materi yang ini Akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya Namun biar kita ngobrolnya makin enak Kita kenalan lagi ya Walaupun tadi sama Siapa tadi? Oh, Keira ya Keira sudah dikenalkan Tapi alangkah lebih baik kalau saya kenalan lagi ya Nama saya Aris Tiawan, STP, CAT, CT, CMTH Saya seorang profesional trainer Jadi STP itu adalah gelar akademis Saya asli Jawa, Bu Saya tinggalnya di Malang Ada yang pernah ke Malang, Bu? Atau ada yang asli Malang cuma pindah ke Palembang? Oke Jadi saya asli Lamungan Cuma saya tinggalnya di Malang, Bapak-Ibu Saya seorang profesional trainer Konsultan juga Dan saya seorang profesional hipnoterapis Saya biasa membantu beberapa anak Yang punya beberapa masalah, keluhan Mulai dari karakter, trauma, fobia Beberapa perilaku-perilaku yang mungkin spesial Ini lagi banyak nangani anak-anak yang tidak mau makan nasi Kemudian anak-anak yang kecanduan gadget Tidak bisa sampai, tidak bisa kalau apa-apa Saya sama biaya hidup saya untuk 2 tahun Baik, ini media sosial saya Bapak-Ibu yang mau silaturami boleh Klik saja nama saya Aris Tiawan Ditambah motivator Nanti akan muncul beberapa biodata saya Di media sosial atau di Google Sebelum saya lanjutkan Saya ingin pastikan Bapak-Ibu Walaupun di seminarnya fokus Jadi yang bisa on cam silahkan on cam Yang memungkinkan on cam silahkan on cam Dan silahkan sekarang lihat ke kameranya masing-masing Ikuti gerakan saya Bapak-Ibu Dalam hitungan ketiga silahkan tangannya digosok-gosok Semua dulu 1, 2, 3 Gosok-gosok Bu Sampai panas Sampai keluar apinya Gosok-gosok Lebih cepat gosoknya Oke, semakin cepat Di depan kamera dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 Tempel di dagunya masing-masing Bapak-Ibu Ya, dagu Ini dahi Ibu ya Oke, Bu Bibi sumat keliru ya Udah kukul langsung ke bawah ya Gosok-gosok lagi Gosok-gosok lagi 1, 2, 3 Pegang telinganya Bapak-Ibu Ya, telinga Oke Waduh Tepuk tangan dulu dong Fokusnya luar biasa ya Baik, dan Saya mohon Saya tahu Bapak-Ibu adalah orang-orang yang berpengalaman Orang-orang yang spesial Orang tua yang hebat Maka saya mohon Anda rendahkan hati Kita kosongkan gelas Seperti Apa kata salah satu pengusaha hebat Almarhum Bapsa Dino ya Beliau itu selalu Setiap bertemu dengan orang baru Beliau selalu mengkosongkan gelasnya terlebih dahulu Artinya Saya mohon Bapak-Ibu Merendahkan hati Meniatkan diri Untuk belajar Agar apapun Yang diterima Yang didengarkan Yang dilihat Yang diperhatikan Bisa ada dampak baik dalam diri kita Dan mendapatkan izin Restu dari Tuhan yang Maha Kuasa Baik, rendahkan hati Dan awali dengan bahagia dulu Boleh dengan senyuman Maka saya ingin hitung Satu sampai tiga Nanti yang bisa on cam Langsung on cam Dalam hitungan ketiga Bapak-Ibu silahkan tersenyum Tahan tiga detik Pastikan senyuman terbaik ya Nanti Siapa Keira atau siapapun Bisa diambil capture Fotonya pas Bapak-Ibu Ayah-Bunda tersenyum semuanya Baik Siap-siap Hitungan ketiga Senyuman terbaik Senyuman maksimalnya Yang senyumnya paling ikhlas Semoga Tuhan berkahi Semoga Tuhan berikan rezeki yang baik Yang lancar semuanya Sehat selalu Satu Dua Tiga Tahan Masya Allah senyumannya luar biasa Terima kasih Bapak-Ibu Oke Bapak-Ibu yang luar biasa Saya ingin tanya nih Sebelumnya Silahkan jawab di chat ya Bapak-Ibu Siapa di antara Bapak-Ibu semua Ayah Bunda yang ingin banget Yang ingin sekali Anaknya putera-putrinya Sehat selalu Masa depannya baik Kelak jadi orang sukses Bahkan lebih sukses dari Anda Sebagai orang tuanya Coba di ketik di chat saya Semoga jawaban Anda ini Jadi doa yang dikabulkan oleh Tuhan Jadi doa yang mustajab Oke silahkan Bapak-Ibu Siapa di antara Bapak-Ibu semua Yang ingin suha sehat selalu Ingin sejahtera hidupnya Ingin hubungan dengan anaknya semakin baik Ingin rezekinya lancar boleh Ingin anak-anaknya Kelak jadi orang sukses Katakan saya Ketik di chat saya Oke amin Semoga Aktivitas Anda mengetik saya Itu menjadi sebuah doa Yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Bapak-Ibu yang luar biasa Saya yakin dan percaya Setiap Anda sebagai orang tua Ingin sekali Putera-putrinya Kelak jadi orang hebat Sehat selalu Bahkan kita juga bisa Sehat selalu Bisa menyaksikan Putera-putri kita Kelak dewasa Kelak menjadi orang-orang hebat Oke Maka Bapak-Ibu Kita sebagai orang tua Harus Berusaha dengan semaksimal mungkin Untuk bisa Membantu Men-support Agar putera-putri kita Tentu Kelak menjadi orang yang hebat Menjadi orang yang sukses Nah sebelum saya lanjutkan Lebih dalam lagi Silahkan diketik di chat Jawab pertanyaan saya ini Bapak-Ibu Kira-kira Menurut Bapak-Ibu semua Menurut Ayah-Bunda semua Mendidik anak itu Kira-kira tanggung jawab Siapa Coba Saya ingin tahu dulu Karena ini penting ya Sebelum nanti saya Bahas materi saya lebih panjang Ini penting sekali Di awal ini Kira-kira mendidik Anak putera-putri Anda Itu kira-kira tanggung jawab Siapa Silahkan jawab Diketik di chat Saya Tanggung jawab Orang tua Oke Semuanya Semuanya Baik Orang tua Baik Oke Tanggung jawab Orang tua Saya Keren sekali ya Baik Pak Adi Purwanto Saya Orang tua Oke Baik Luar biasa Yes Bapak Ibu Pendidik anak adalah Tanggung jawab Orang tua Tuhan Titipkan Anugerahkan Anak Kepada Kita Ayah dan Bunda Kepada orang tua Maka Mindset Awalnya Bapak Ibu Ayah Bunda Ini harus dibentuk Mendidik anak itu Tanggung jawab kita Bukan sekolah Bukan Keluarga yang lain Bukan Orang tua kita Bukan mertua kita Tapi diri kita sendiri Maka ini penting Sehingga Kalau kita sadari Bahwa mindsetnya adalah Oke Anak saya adalah Tanggung jawab saya Maka saya harus Terlibat Oke Saya harus terlibat Maksimal Sekolah Keluarga Lingkungan Itu adalah support Adalah Hal-hal yang akan Membantu Untuk anak kita Bisa sukses Sesuai harapan kita Tapi perlu diingat Bapak Ibu Minset awal kita Sebagai ayah bunda Sebagai orang tua Adalah Mendidik anak Tetap tanggung jawab kita Maka kita gak boleh Angkat tangan Kita pasrah Dengan sis Pokoknya Saya pasrah sama sis Anak saya mau gimana ini Mau pinter Mau tidak pinter Mau baik Mau buruk Saya pasrah Wah ini tidak bisa Maka ini Di awal harus kita Kuati dulu bahwa Yes Saya adalah orang tua Saya harus punya mindset Mendidik anak ini Adalah tanggung jawab saya Maka saya harus terlibat Saya harus terlibat Saya harus Men support Saya harus memberikan yang terbaik Untuk anak-anak kita Nah Bapak Ibu Ini mindsetnya Harus Ditanamkan dalam diri kita Nah sebagai keluarga Parenting Bapak Ibu Parenting keluarga Itu tidak hanya Orang tua Dan anak Tapi perlu diingat Adalah parenting Keluarga itu Adalah juga Tidak bisa lepas Dari antar pasangan Saya seorang profesional Terapis Bapak Ibu Saya biasa Nangani beberapa Keluhan keluarga Anak Terutama Ini saya cerita sebentar Jadi kenapa saya bilang Parenting itu Tidak hanya orang tua Dan anak Tapi juga antar pasangan Kalau Anda ingin Anak Anda baik Anda pastikan Anda sama pasangan Anda baik Kalau Anda ingin Anak Anda tumbuh Berkembang Menjadi anak yang Hubungan dengan orang lain baik Maka pastikan Anda dengan pasangan Anda baik Saya pernah terapi Seorang anak Bapak Ibu Dia itu punya kebiasaan buruk Dia suka berkata kotor Tapi anehnya Dia berkata kotor Ini hanya dengan Bapaknya saja Dengan yang lain tidak Ketika saya datang Ke rumah beliau Saya temui anaknya Saya ngobrol dengan anaknya Anak itu Saat itu usianya SMP kelas 2 Saya lihat Anak ini baik-baik saja Sopan begitu Kemudian tidak lama Kemudian saya mendengar Sebuah peristiwa Di bawah Di lantai bawah Ada seorang laki-laki Yang berkata Keras Ngamuk-ngamuk Keluar Kata-kata kotor Keluar Nama hewan Di kebun binatang Kemudian saya tanya Sama anak ini Mas Itu suara siapa? Itu siapa? Langsung keluar semua Oleh anak itu Ya itu mas Bapak saya mas Itu papa saya mas Bapak saya itu Sukanya ngamuk mas Bapak saya itu Sukanya marah-marah Dan kalau marah-marah itu Keluar kata-kata buruk Saya jengkel Maka saya kalau ketemu Bapak saya Saya ketemu bapak saya Saya Aplikasikan ya Dengan kata-kata kotor Nah Apa dari cerita saya ini Bapak Ibu? Maksud saya adalah Anak itu cerminan Orang tua itu cerminan Jadi kalau Apa yang dilihat Anak itu bisa Menjadi sebuah Perilaku pada Anak itu Maka pastikan Anda Di rumah Dengan pasangan Anda baik Karena anak adalah Cerminan orang tua Dan orang-orang terdekatnya Ini fondasi awal Bapak Ibu Kita sebagai orang tua Kalau ingin Anak-anak kita Masa depannya baik Tumbuh berkembang Menjadi orang baik Kita terlibat Salah satunya Adalah dengan Memberikan contoh Yang baik Nah Kalau kita terlibat Kalau kita Ingin memberikan Yang terbaik Maka Kita harus Sehat Kita harus Bahagia Kita harus Sejahtera Ketika kita Sehat Ketika kita Bahagia Otomatis Aksion kita Dalam mendidik Anak Dalam mensupport Masa depan mereka Dalam mendampingi Mereka tentu Akan berjalan dengan Lancar Kenapa? Karena badan kita Sehat Pikiran kita Sehat Kemudian Hati kita juga Sehat Dan dompet kita Juga sehat Tentunya Jadi ini penting Sekali Kalau Oke kita Kita mendampingi Kita support Anak-anak kita Kita lakukan yang terbaik Tapi kita hanya stres Dari stres itu Kita gak mengamuk Kita punya trauma Di masa lalu Kita belum bisa move on Dari masa lalu Kemudian kita lampiaskan Pada anak-anak kita Ini bahaya Bapak-Ibu Nah Maka pada pagi hari ini Saya ingin Kita bercerita Tentang hal-hal yang Semoga ini bisa Sangat bermanfaat Untuk kita semua Oke Baik Bapak-Ibu Kita harus Menjadi sehat Dan bahagia Menjadi keluarga Yang sehat Menjadi keluarga Yang bahagia Nah bagaimana caranya Nanti kita akan bahas Bapak-Ibu ya Kita akan bahas Nah Selama kondisi pandemi ini Bapak-Ibu Ada sebuah penelitian Sekarang lagi marah Yang namanya Parental Burnout Bapak-Ibu Apa itu Parental Burnout Jadi parental Burnout Ini adalah Sebuah Kecemasan Bapak-Ibu Atau stres Yang dialami oleh keluarga Orang tua Selama Proses pandemi ini Jadi tidak bisa dipungkiri Semasa pandemi ini Anak-anak berubah Luar biasa Saya seorang trainer Saya biasa Mengisi motivasi Di sekolah-sekolah juga Kemudian saya ketemu Dengan siswa-siswi Yang Sangat beda sekali Dengan tahun-tahun Sebelum pandemi Mulai dari sikap Konsentrasi Fokus Kemudian respon Itu Beberapa yang Sangat berbeda Yang ini Tentunya Akan membuat Stres pengasuh Yang kian meningkat Di masa pandemi Khususnya orang tua Khususnya ibu Khususnya Yang sering Berinteraksi dengan anak Nah Sekarang saya ingin tanya Kepada ayah bunda Apa yang dirasakan Selama pandemi ini Dalam mendampingi anak Dalam dikeluarga Atau Seminggu Atau dua minggu terakhir Apa yang dirasakan Kecemasan Atau stres Atau apa Yang dirasakan Seperti apa Boleh jawab di chat Boleh jawab di chat Kira-kira Apa Yang dirasakan Selama pandemi ini Atau akhir-akhir ini Dalam Mendidik putra-putrinya Atau menemani Putra-putrinya Di rumah Silahkan di jawab di chat Bapak Waduh Pak Saya Sekarang Kerjanya makin berantakan Pak Contohnya seperti itu Saya pikir itu Anak kurang bersosialisasi Siap Oke Apalagi yang lain Silahkan Bapak Ibu Ini Ibu Silvia Jadi beliau merasa Selama pandemi ini Anaknya Atau anak-anak Menjadi Kurang bersosialisasi Lebih sering sendiri Lebih sering di kamar Sama HP-nya Lebih sening di rumah Jarang bermain Jarang keluar Begitu Yang lain ada lagi Kira-kira Apa yang dirasakan Ayo Bunda Bapak Ibu Oke Mungkin anaknya Lebih Sering Gampang marah Murung Wiss Anak jadi Yes Betul Anak sulit tidur Waduh ya Karena biasanya Kalau malam langsung tidur Ini pegang HP Akhirnya Tidurnya Larut malam Emosi anak tidak stabil Yes Gampang marah Ya kan Sensitif Dikit-dikit marah Ya kan Anak sulit tidur Ya oke Luar biasa Terima kasih Bapak Ibu Ini adalah beberapa kondisi Yang Bapak Ibu rasakan Tentunya Selama pandemi ini Nah Bagaimana biar kita Menyikapi hal-hal itu Tidak stres Bapak Ibu Bagaimana biar kita Menyikapi hal tersebut Kita tidak Cemas dan sebagainya Ini ada sebuah kata-kata Yang baik Bapak Ibu Yang artinya seperti ini Kamu tidak dapat Mengontrol angin Kalau kita di laut itu Berlayar itu Kita tidak bisa Mengontrol anginnya Bapak Ibu Tapi kita bisa Mengatur layar Di perahu tersebut Artinya apa Artinya kita Memang kadang Tidak bisa mengatur Beberapa hal Yang di luar kontrol kita Tapi ada beberapa hal Yang bisa kita kontrol Contoh kasus pandemi Bapak Ibu Kita tidak bisa Mengatur pandemi ini Sampai kapan Kita tidak bisa Mengatur vaksin ini Sampai berapa kali Kita tidak bisa Mengatur Kondisi ini Seperti apa Sampai bagaimana Sampai kapan Kita tidak bisa Mengatur itu Kita tidak bisa Mengontrol itu Bapak Ibu Semua itu di luar Kendali kita Di luar kontrol kita Lalu Apa yang bisa kita Kontrol Apa yang bisa kita Kendalikan Kira-kira apa Bapak Ibu Kalau kasus seperti itu Pikiran kita Betul Pikiran bisa kita Atur Sikap kita Respon kita Terhadap Kondisi itu Bisa kita Atur Bapak Ibu Nah Selama pandemi Atau beberapa Kondisi Keluhan Anak-anak kita Selama itu Yang menjadi sulit tidur Gampang marah Tentu Membuat ayah bunda Bapak Ibu Menjadi lebih Harus ekstra keras lagi Harus ekstra sabar lagi Menghadapi putra putrinya Maka Biar kita Tidak makin stres Mental kita tetap sehat Bapak Ibu Tentu kita harus Sadari Kita harus tahu Kita harus fokus Terhadap Hal-hal yang bisa Kita kontrol Mulai dari pikiran kita Sabar Saya kasih cara Bapak Ibu Satu cara Biar ketika nanti Anak-anak Anda Mungkin susah Dibilangin mungkin Atau susah Atau marah-marah Saya kasih sebuah teknik Satu saja Bapak Ibu Cara ketika Anda Mendapati Atau tidak hanya anak Mungkin suami Anda Mungkin istri Anda Gara-gara pandemi Gampang marah nih Makin cerewet nih Saya kasih cara ya Silahkan tangannya Diangkat ke atas Semua seperti ini Depat Laruh di atas Kameranya Depan kameranya Ini Anda nanti bisa gunakan Kalau pas Anda Di depan putera-puteri Anda Anak Anda lagi marah Atau suami Anda Atau istri Anda lagi marah Lagi Ruwet Lagi cerewet Anda katakan ini Tangannya di atas semua Dalam hitungan ketiga Satu Dari ketika Tempel di dadanya Seperti ini Bapak Ibu Kemudian katakan Sabar Kita praktek Kita praktek coba ya Satu Dua Tiga Sabar Nah nanti Ya Bu Bibi Kalau tiba-tiba Suaminya marah-marah Langsung Sabar Kemudian Bapak Ibu Nanti kok Anak-anaknya kok Wah Sabar Oke Tempel tangan dulu dong Buat kita semua boleh Ini Salah satu cara Bisa kita Nah Bapak Ibu semua Hidup ini Dipengaruhi oleh Sepuluh persen Dari apa yang terjadi Dan 90 persennya adalah Dipengaruhi oleh Respon saya Terhadap apa yang terjadi Bapak Ibu Ketika anak kita Ya Di masa pandemi ini Mungkin dia berubah Ya kan Atau mungkin kita harus ekstra Maka kita Respon kita Itu sangat penting sekali Maka responnya harus Baik tentunya Harus baik Oke Ini beberapa perubahan Yang umum terjadi pada anak Di masa pandemi Yang mungkin Anak Anda pernah mengalami Atau Anda pernah mengalami Terhadap putra-putrinya Yang pertama adalah 76 persen yang penelitian Bapak Ibu Di sebuah jurnal Yang saya kutip 76 persen Kesulitan berkonsentrasi Itu loh Bapak Ibu Sepakat ya Ada yang mengalami Seperti ini Ya 76 persen Putra-putri kita Mengalami kesulitan Berkonsentrasi Dibanding dulu Sebelum pandemi Kemudian 52 persen Merasa mudah bosan Bapak Ibu Ya Biasanya kita ajak jalan Dia bisa antus Ya sekarang ini Baru sebentar sudah Ayo pulang ma Ayo pulang bunda Gampang bosan dia Semenjak pandemi ini Kemudian 39 persen Mudah marah Bapak Ibu Anak sekarang Lebih sensitif Anak sensitif Seperti itu Salah sedikit Langsung dia Langsung lebih Gampang marah Yang penting Respon kita Yang bagus Ini adalah Beberapa kasus Karena efek pandemi Kemudian Ada lagi 31 persen Anak merasa Merasa kesepian Bukan berarti Dia kesepian Tapi dia merasa Kesepian Bapak Ibu Ini yang luar biasa Jadi padahal Ada orang tuanya Di rumah Ada temannya Ada keluarganya Tapi dia merasa Kesepian Dia merasa sendiri Akhirnya Dia lebih sering Di kamar Dia lebih sering Murung sendiri Dan Ini juga Luar biasa 76 persen Anak merasa Cemas Was-was Cemas Ini dirasakan juga Pada Anak di masa pandemi Dari penelitian Yang saya kutip Nah Kemudian Dari orang tua 35 persen Merasa kesulitan Dalam menjalankan Pengasuhan Selama pandemi ini Dan 71 persennya Bapak Ibu Mengkhawatirkan Dampak jangka panjangnya Waduh Kalau anak saya Terus seperti ini Saya gimana Nah gara-gara Ini semua Dipikir Kita gak bisa Kontrol pikiran itu Akhirnya kita Berbahaya sekali Dengan diri kita Sebagai orang tua Berbahaya sekali Terhadap kesehatan mental kita Berbahaya sekali Terhadap Kesehatan Sikis kita Bapak Ibu Yang kalau ini Sampai bermasalah Respon kita Terhadap Proses pendampingi Putra-Putri kita Akan kurang tepat Sehingga berdampak Terhadap sikap Dan berlaku Putra-Putri kita Semua Bapak Ibu Ya Kemudian Bapak Ibu semua Nah Ketika Tadi Kecemasan Stress itu muncul Bapak Ibu Tentu akan punya Dampak yang luar biasa Pada kita Selaku ayah Selaku bunda Selaku bapak Selaku ibu Selaku mama Selaku papa Selaku orang tua kita Selaku orang tua Yang mendampingi Anak-anak kita Yang pertama Dampak dari individu Kita akan merasa Kita akan merasa Sendiri Hampah Merasa Sendirian Gara-gara Kita stress Kita cemas yang berlebih Kemudian kita akan Mengalami sebuah Gangguan somatis Gangguan beberapa Sakit somatis Sakit somatis itu begini Kita gampang pusing Padahal gak apa-apa Haslinya Medis mengatakan Enggak sakit Seperti itu Dikit-dikit pusing Dikit-dikit perutnya mual Bibir pecah-pecah Saryawan Jadi kita gampang Gampang mengalami Sebuah sakit-sakit Punggung tiba-tiba Coak Sakit banget Pegel Kaki kram Jadi kita mengalami Beberapa sakit-sakit somatis Yang ketiga Sulit tidur Kita Karena Brunout ini Jadi Kita susah untuk istirahat Tidur pun Gak tidur sebetulnya Tidur gak nyenyak Kemudian Emosi meningkat Ini yang dialami Secara individu Kita akan gampang marah Sebagai seorang ibu Gampang marah Anda bisa rasakan Termasuk saya sendiri Saya merasakan Istri saya sebelum pandemi Sama saat pandemi Itu beda Ini bukan curhat Ini kisah real Jadi mungkin Dari Ayah disini Ada yang merasakan Saya ingin sharing dulu Saya ingin sharing dulu Dengan Siapa ya Yang ready disini Ayah ini Oh Pak Adi Pak Adi Pagi Pak Adi Boleh di on kan Micnya Pak Adi Izin Pagi Pak Yang terlihat di laptop saya Ini ada Pak Adi Pak Adi Izin Pak Adi Kira-kira Dari individu ini Merasakan Pak Adi Emosi meningkat Somatis Mungkin dari istri Mudah Emosinya lebih meningkat Begitu Pak Adi Kira-kira Kebetulan saya LDR Pak Waduh LDR ya Barangkali Biasanya sering WA Tiba-tiba terus Gak pernah WA Biasa WA Iya Kalau Pak Adi sendiri Pernah merasakan Pak Mungkin Karena Stress Karena mungkin Banyak pikiran Akhirnya Mengalami sebuah Beberapa hal ini Kira-kira Sulit tidur Kalau Ya kalau Sulit tidur Enggak Pak Kalau tidur Saya hobi Pak Oh tidur hobi Enggak efek Pak Apa Pak Yang muncul Biasanya Somatis Sikomatis Ini aja Kalau lagi Emosi meningkat itu Saya rasa Detak jantung Lagi Makin cepat Terus Saya harus kontrolnya Dengan Bernafas Lebih lambat Oke Harus relax Harus relax Kalau enggak Saya takut Nanti kalau pas Emosi meningkat Niat Niat Di kelas Mungkin masalah ada Begini-begitu Bikin kita marah Kita Kita Memesikapinya Dengan salah Malah bukan menyelesaikan Malah nambah masalah Betul Pak Adi Baik Terima kasih Pak Adi Terima kasih Pak Jadi Ini yang dirasakan Individu Sekarang Bagaimana dengan keluarga Ketika kita Itu Enggak sehat Mentalnya Dalam arti Enggak sehat Karena banyak pikiran Cemas tadi itu Kemudian Khawatir yang berlebihan Ada masa lalu Kita Kemudian kita Belum bisa move on itu Kemudian masih kita pikirkan Stres Dari keluarga Itu juga akan berdampak Salah satunya adalah Kualitas hubungan Dengan pasangan Akan menurun Suami jadi Gak terlalu Istri jadi Gak romantis Suami jadi Gak romantis Romantisnya menurun Jadi kurang harmonis Kemudian Beberapa bunda Merasa tidak mampu Artinya begini Merasa tidak mampu Jadi ibu yang baik Itu Biasanya muncul Perasaan-perasaan Seperti itu Aku sepertinya Sekarang gak bisa Jadi ibu yang baik Aku gak bisa Jadi ayah yang baik Aku gak bisa Menjadi orang tua Yang baik Itu muncul Tiba-tiba Di pikiran itu Ini salah satu dampaknya Kemudian yang paling ekstrim Adalah sampai ke Kasus percarian Ini beberapa Dampak Nah Terus bagaimana Ketika ini terus terjadi Dampak pada anak Terdampak Bapak ibu Ketika kita sebagai orang tua Emosinya kita gak stabil Kemudian kita Gampang marah Bapak ibu Maka anak juga akan Ikut-ikutan Anak jadi Oversensitif Anak juga akan Gampang marah Bapak ibu Ini saya cerita Ini terjadi nyata Di keluarga saya Saya kemarin itu Istri saya itu Ini ya Lagi M Begitu ya Bapak ibu Kemudian Kan biasanya Seperti itu Perempuan itu Emosinya meningkat Apalagi pandemi Makin meningkat Bapak ibu Gampang marah Bapak ibu Anak saya yang Tiga tahun Luar biasa Tiba-tiba itu Marah sama saya Ketika saya Zafran kenapa Kok marah sama Bu Apa jawabannya Ya saya seperti Bunda Bunda kan marah Marah juga Anak kecil Itu respon Dari yang dia lihat Respon yang dia Dengar Bapak ibu Maka kita sebagai Ayah Sebagai bunda Khususnya sebagai Bunda yang menemani Anak kita Harus perhatikan Betul Harus bisa Hati-hati Betul Kita Harus Benar-benar Mengontrol Harus bisa Merespon dengan Baik Bapak ibu Maka tadi Rumusnya Tadi itu resep Kalau sudah muncul Tangannya langsung Angkat ke atas Pegang darahnya Katakan Sabar Hutang belum lunas Sabar Belum gajian Sabar Gaji belum naik Sabar Itu Seperti itu Aduh Miss Uci Tersenyum Baik Kemudian Bapak ibu Bagi anak Juga Dia akan Merasa Tidak tertarik Bermain Jadi Kayak tadi Yang Salah satu Bunda siapa tadi Yang anak Kurang bersosialisasi Anak lebih sering Sendiri Anak akan Lebih senang Sendiri Kalau kita Sebagai orang tuanya Kemudian kita Stres Kita cemas Bapak ibu Dan kita Tidak bisa Mengontrol itu Maka Anak kita Melihat Kondisi itu Respon Dia Dampaknya Adalah Dia akan Tidak tertarik Bermain Bapak ibu Dia akan Lebih senang Sendiri Asik Dengan gadgetnya Asik Dengan dunia Sendiri Dia tidak Lebih senang Bermain Dia ajak Ketempat Wisata Dia ajak Ketempat Playground Dia tetap Sudah bosan Sebentar Ajak pulang Kemudian Yang paling ekstrim Juga ada Beberapa karakter Buruk Yang akan Muncul Dia kurang Menegai orang Dan sebagainya Apakah Kita sebagai orang tua Harus benar-benar Memperhatikan Ini semua Nah Terus Bagaimana Caranya Biar kita bisa Mengatur itu semua Kita bisa Mengontrol itu semua Bapak ibu Terus bagaimana Cara Ini ada beberapa tips Bapak ibu Yang pertama adalah Kita sebagai orang tua Harus menjadi positif Kita harus menjadi positif Bukan positif Covid Jadi kita harus Be positif Artinya apa Bias positif ini Kita harus Berusaha Untuk Membiasakan Positif Membiasakan yang baik Mulai dari Yang kita tunjukkan Mulai dari Yang kita pikirkan Mulai dari Yang kita ucapkan Termasuk Yang kita Katakan Harus Selalu Memasukkan Yang positif Dalam pikiran Kita Harus Melihat Yang positif Karena ini Akan sangat Berbahaya Saya pernah Terapi Seorang Laki-laki Umur 55 tahun Bapak ibu Beliau punya Penyakit Mah Asam lambung Asam lambung Naik Ini sakit Sudah lama Enggak Kambuh Tapi karena pandemi Banyak orang Yang tiba-tiba Meninggal Beliau Cemas Berlebihan Termasuk Ada keluarganya Sendiri Yang saat itu Terkena Dan wafat Gara-gara sakit Ini kambuh Bapak ibu Kambuh Sampai Beberapa bulan Enggak sembuh-sembuh Sudah ke dokter Enggak sembuh-sembuh Dokter bilang Menyarankan Ya ini pikiran Pak Jena harus tenang Saya bantu Dengan beberapa Terapi Yang saya kuasai Saya punya Hipnoterapi Saya punya IFT Saya punya SEF Yang saya pelajari Saya bantu Sembuh Bukan pambah parah Sembuh Alhamdulillah Sembuh Itu salah satu Kasus Pikiran itu Luar biasa Dan saya sarankan Jangan Melihat Berita-berita Kasus COVID Itu saya sarankan Sama beliau Jadi Pesannya adalah Tolong Anda Kita sebagai orang tua Sebagai ayah Sebagai pundah Harus be positif Yang kita lihat Harus baik Yang kita pikirkan Terutama Ini yang paling penting Yang kita pikirkan Harus positif Yang kita ucapkan Harus positif Dan yang kita lakukan Juga harus positif Bapak-Ibu Kita biasakan Kita bentuk Sebuah kebiasaan Yang positif Mulai dari Olahraga Mulai dari Makanan-makanan Yang kita makan Harus positif Agar Kita tetap Bahagia Kita tetap Sejahtera Kita tetap Sehat Sehat badannya Sehat mentalnya Mulai makanan Kita harus kita jaga Mulai dari Aktivitas-aktivitas Kita Olahraga Saya juga Olahraga Kalau saya di mobil Itu senam Di mobil kok senam Saya biasa senam otak Untuk meningkatkan Hormon serotonin Dalam pikiran saya Oke Kenapa kok kita harus Memikirkan Yang baik-baik Memasukkan yang baik-baik Ada sebuah penelitian Bapak-Ibu Yang neliti namanya Depak Kopra Dalam sehari Kita Ayah Bunda Itu mampu melakukan Yang namanya Self-talk Atau self-hipnosis Menghipnosis Diri kita sendiri Mensugesti Diri kita sendiri Sebanyak 65.000 kali Artinya apa 65.000 kali Artinya apa yang kita Pikirkan Bapak-Ibu Itu akan masuk Dalam otak kita Terulang sebanyak 65.000 kali Kalau kita berpikir Aduh aku stres Anak kok makin gini ya Aku stres Gara-gara pandemi Bisnisnya menurun Aduh utangnya Masih banyak Ini gimana Sudah umur sekian Belum nikah-nikah Stres Bapak-Ibu Sudah sekian tahun Menikah Belum punya Anak stres Masuk ke otak Terulang 65.000 kali Jadi hati-hati Betul dengan Apa yang masuk Dalam pikiran kita Hati-hati Betul dengan Yang kita pikirkan Pertama tadi Harus positif Harus baik Yang kita pikirkan Harus baik Termasuk pikiran kita Terhadap putra-putri kita Apapun kondisi dia Pikirkan yang baik-baik Karena itu akan Masuk ke belief system Atau dalam bahasa Hipnosis Dikatakan masuk Kedalam pikiran Bawah sadar Bapak-Ibu Oke Saya ingin coba Ajak Bapak-Ibu Bermain sebentar ini Untuk sebagai Simulasi dari Apa yang kita Masukkan dalam pikiran kita Terulang 65.000 kali Bapak-Ibu yang bisa On cam Silahkan bisa on cam Kemudian jarinya Silahkan taruh di atas Di depan kamera Seperti ini Bapak-Ibu Nah Saya akan memandu Saya akan meminta Bapak-Ibu Untuk memberikan instruksi Menulis atau Menggambar sesuatu Bapak-Ibu Waktunya hanya 5 detik Nanti apa yang saya ucapkan Tolong Anda gambar Misalnya saya minta Anda gambar lingkaran Anda gerakan begini Kita coba ya Waktunya hanya 5 detik Bapak-Ibu Yang pertama Ini cepat-cepatan Yang pertama silahkan Gambar Pemandangan Bapak-Ibu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Baik Yang keempat Yang keempat Gambar Bebek Bapak-Ibu Ya Bebek Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Tempat Tangan Dulu Bapak-Ibu Kita semua Coba Saya ingin tes dulu Nanti tolong Anda Kalau merasa Angkat tangan ya Siapa diantara Bapak-Ibu Suma Yang ketika saya minta Gambar Pemandangan Yang muncul adalah Pemandangan Gunung Angkat tangan Yuk Yang gambar Gunung Bapak-Ibu Waduh Gunungnya Modalnya Seperti ini Gunungnya Dua Oke Pak Abu Jihan Sepertinya Persis Gambar Gunungnya Ada Matahari Kecil Di tengahnya Dikasih Jalan Raya Kemudian Yang gambar Pohonnya Mirip Seperti Ada Angkat tangan Bapak-Ibu Nah Ada Seperti Ini Pohonnya Ini Pohon Apa Kira-kira Bapak-Ibu Pohon Apa Ini Kira-kira Bapak-Ibu Oke Kemudian Yang gambar Rumah Sederhana Seperti Ini Ada Bapak-Ibu Lupa Lupa Dikasih Pintu Lupa Dikasih Pintu Lupa Dikasih Jendela Dibalik Lagi Buat Bikinnya Harusnya Fondasi Dulu Malah Dibalik Atapnya Dulu Pak Winarko Tadi Malah Gini Tok Gambarnya Oke Kemudian Bebeknya Seperti Ini Bapak-Ibu Menghadap Kekiri Bapak-Ibu Semua Ada Lupa Dikasih Ekor Kakinya Cuma Satu Tidak Dikasih Mata Ini Bebek Ata Apa Baik Tepat Tangan Dulu Buat Kita Semua Yes Kenapa Bisa Seperti Ini Bapak-Ibu Dulu Waktu Kita Kecil Kita Diajir Bermandangan Mandengan Gunung Itu Masuk Dalam Otak Kita Terulang 65.000 Kali Artinya Ketika Kita Sudah Lupakan Peristiwa Itu Tapi Ketika Kita Butuh Kepepet Apalagi Terdesak Yang Muncul Pertama Kali Adalah Gunung Kenapa Karena Yang tertanam Dalam Belif Sistem Kita Pikiran Bawah Sadar Kita Adalah Gambar Pemandangan Gunung Bapak-Ibu Nah Kalau Yang Tertanam Dalam Pikiran Bawah Sadar Kita Adalah Positif Sabar Kemudian Hal-hal Yang Baik Tentu Ketika Biasa Memasukkan Kata-kata Yang Baik Seemosi Apapun Kita Kita Tidak Mengeluarkan Kata-kata Yang Negatif Maka Belajarnya Adalah Kita Harus Melatih Diri Kita Untuk Mengatakan Hal-hal Yang Baik Khususnya Di Waktu-waktu Yang Gelombang Otak Kita Lagi Perada Di Gelombang Alfa Menuju Teta Bapak-Ibu Biasanya Di Saat Kita Bangun Tidur Di Setengah Jam Sebelum Waktu Subuh Itu Bagus Untuk Masukkan Kata-kata Yang Baik Dalam Pikiran Kita Karena Gelombang Kita Lagi Alfa Atau Saat Kita Lagi Di Kamar Mandi Lagi BAB Lagi Rileks Maka Nggak Heran Kalau Anda Lagi Di Kamar Mandi Lagi BAB Muncul Ide-ide Kreatif Karena Secara Psikologi Gelombang Otak Kita Lagi Berada Di Kondisi Alfa Mendekati Bapak Ibu Harus Berusaha Membahagiakan Diri Menghibur Diri Healing Boleh Jadi Kita Harus Hevan Kalau Nggak Seperti Itu Kita Akan Berbahaya Sekali Dengan Mental Kita Kesehatan Mental Kita Kita Harus Berusaha Untuk Bahagia Dan Harus Dipaksa Mas Tapi Gimana Mas Uang Utang Masih Banyak Anak Makin Seperti Ini Gimana Harus Dipaksa Bahagia Saya Bapak Ibu Trainer Empat Bulan Awal Pandemi Itu Nggak Ada Pemasukan Sama Sekali Bapak Ibu Nggak Ada Yang Undang Saya Beberapa Event Saya Dicancel Sumpah Uang Belanja Istri Tertahan Sekarang Sudah Normal Walaupun Masih Ada Yang Online Tapi Sebagian Berser Sudah Kembali Offline Lagi Kecuali Kalau Yang Jauh Jauh Mungkin Beberapa Masih Online Saya Kemarin Di Palembang Di SMA 7 Palembang Itu Juga Offline Juga Di Sana Kita Harus Berusaha Menghibur Diri Saya Dulu Menghibur Diri Saya Lebih Senang Nonton Beberapa Hiburan Hiburan Menghibur Diri Apa Yang Bisa Kita Jadikan Sesuatu Yang Kita Bisa Bahagia Mungkin Kita Sering Membaca Yang Itu Bisa Membuat Kita Happy Atau Punya Hobi Baru Saya Gara-gara Pandemi Punya Hobi Bawes Bapak Ibu Peli Sepeda Kemudian Sering Naik Bawes Karena Ada Penelitian Kalau Kita Naik Bersepeda Di 40 Menit Pertama Endorfin Dalam Pikiran Kita Akan Sangat Meningkat Itu Akan Bisa Membuat Kita Lebih Sehat Di Mental Terutama Bapak Ibu Jadi Have fun Kita Sebagai Orang Tua Harus Membahagia Diri Dulu Kalau Kita Bahagia Respon Kita Akan Baik Anak Akan Ikut Bahagia Tapi Kalau Sebaliknya Kita Sendiri Gampang Murung Gampang Marah Gampang Emosi Respon Kita Sepertinya Akan Respon Kita Pada Anak Juga Kurang Baik Dan Sikap Anak Tentunya Tidak Jauh Dari Respon Yang Kedua Dan Yang Ketiga Agar Kita Bisa Semakin Sehat Mentalnya Sebagai Orang Tua Kita Harus Saling Sinergi Support Sistem Kita Harus Sadari Bahwa Kita Anak Anak Kita Kita Tidak Sendiri Kita Harus Saling Sinergi Antara Ayah Antara Bunda Antara Bapak Antara Ibu Antara Orang Tua Dan Sekolah Itu Harus Sinergi Orang Tua Anak Sekolah Harus Sinergi Bapak Ibu Tidak Bisa Salah Satu Sekolah Suruh Kerja Keras Bagaimana Anaknya Itu Maksimal Berprestasi Berlakunya Baik Tapi Orang Tuanya Lepas Tangan Tidak Bisa Bapak Ibu Kita Harus Saling Sinergi Support Sistem Kita Bangun Kita Komitmen Sebagai Orang Tua Di Masa Pandemi Apapun Ini Pengaruhnya Apapun Kondisinya Saya Sebagai Orang Tua Akan Terus Men-Support Saya Terus Membiayai Anak Saya Bahkan Saya Lebihkan Ini Gara-gara Pandemi Nanti Gurunya Akan Saya Tambah Setiap Bulannya Boleh Itu Nanti Setelah Webinar Ini Ada Yang Telepon Pak Winarko Tolong Kirim Nomor Rekening Ini Sebagai Hadiah Agar Anak Saya Bisa Tumbuh Menjadi Lebih Baik Di Transfer 5.000 Sajalah Tidak Usah Banyak Jadi Harus Saling Sinergi Kita Support Sistem Di Keluarga Sebagai Seorang Ayah Juga Harus Support Saya Aktivitasnya Sering Keluar Jarang Di Rumah Jarang Ketemu Dengan Anak Saya Sering Keliling Isi Training Bapak Ibu Semenjak Pandemi Saya Pahami Kondisi Istri Saya Lebih Extra Maka Saya Berikan Support Lebih Bapak Ibu Saya Berikan Support Lebih Mulai Dari Uang Belanjanya Saya Tambahi Kemudian Perhatian Saya Lebihkan Saya Mulai Belajar Caranya Romantis Bapak Ibu Yang Saya Biasanya Berpantun Saya Belajar Cari Pantun Bikin Pantun Yang Saya Biasa Bikin Kata-kata Pujanga Saya Belajar Itu Bapak Ibu Untuk Apa Menghibur Pasangan Dan Itu Penting Sekali Kok Tumpen Ya Tidak Apa Cukup Jawab Seperti Itu Saja Jadi Harus Seperti Itu Yang Ibu Yang Perempuan Juga Seperti Ibu Support Sistem Sama Suami Yang Biasanya Cuma Bikinkan Kopi Sehari Sekali Bikinkan Setiap Jam Jadi Support Sistem Kasih Pelayanan Yang Lebih Nanti Suami Akan Kaget Ada Apa Ini Saya Seperti Ini Ya Tidak Apa Ini Karena Kita Pandemi Kita Harus Makin Kompak Kita Harus Makin Rukun Ini Penting Terhadap Kesehatan Kita Jadi Setelah Webinar Ini Bapak Ibu Yang Ibu Harus Perhatian Sama Suaminya Yang LDRan Langsung Telepon Setelah Ini Suruh Pulang Jadi Perhatian Lebih Sering Sering BA Kemudian Yang Ibu Sama Suami Harus Sama Baik Kemudian Sama Sekolah Sama Sama Interaktif Lagi Lebih Komunikatif Lagi Lebih Bijak Lagi Lebih Saling Support Saling Sinergi Lagi Ini Penting Sekali Tiga Hal ini Kalau kita Maksimalkan Kalau kita Lakukan Dengan Baik Tentu Akan Sangat Bermanfaat Berdampak Baik Terhadap Kondisi Putra Putri Kita Saya Yakin Percaya Anda Kalau Sama Pasangan Anda Itu Koharmonis Rukun Dilihat Putra Putri Anda Pasti Senang Pasti Senang Sekali Coba Yang Siswa Lihat Orang Tuanya Rukun Pasti Senang Maka Sinergi Itu Penting Bapak Antara Orang Tua Anak Dan Guru Sekolah Harus Semuanya Support Bapak Ibu Orang Tua Harus Sering Komunikasi Dengan Wali Kelas Anaknya Dengan Guru BK Mungkin Dengan Gurunya Harus Sering Berkomunikasi Itu Yang Bisa Kita Lakukan Pada Diri Kita Nah Kemudian Bagaimana Dengan Sikap Kita Terhadap Anak Kita Selama Pandemi Ini Agar Kita Tetap Terjaga Kesehatan Kita Kemudian Anak Juga Akan Tumbuh Berkembang Menjadi Baik Yang Pertama Bapak Ibu Harus Berkomunikasi Dengan Baik Dan Cobalah Mengerti Sebetulnya Anak saya Itu Sebetulnya Anak saya Itu Butuhnya Apa Maunya Apa Itu Anda Harus Mengerti Kondisi Itu Hargai Setiap Proses Anak Apapun Sekecil Apapun Fokusnya Adalah Di Prosesnya Bukan Di Hasilnya Jadi Setiap Proses Anak Anda Semenjak Pandemi Harus Sering Menghargai Proses Mereka Sekecil Apapun Yang Dulunya Tidak Terlalu Semangat Sekarang Lebih Semangat Dihargai Bapak Dikasih Sesuatu Riwat Ini Saya ada Sebuah Video Semoga Bisa Diputar Dengan Lancar Setiap Anak Itu Punya Potensi Dan Sebagai Orang Tua Sebagai Ayah Sebagai Ibu Kita Harus Memberikan Respond Yang Baik Agar Itu Akan Ada Dampak Baik Pada Putera Puteri Anda Semua Takkan Puter Sebentar Saya Dibantu Miss Apa Sudah Isah Saya Jerry Saya 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 Semoga Saya 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 Untung。 Wirkannya yg bukan ac Safe Action. Kemudian dia mengik banyak cecak auto. Ini ada situasi yang sebenar saja. Hai Szangka depois! Lep Crow sampai. Ga której ini bagus something blameu.- family Adventure reboot care sebagai sosper historisasi. Pada partly gak kita bisa datang di video ini buat begitu. Ikatlah hanya berneくang2 lain. Selep l Kindern seperti note book-nya. Terima kasih telah menonton! 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 yang muncul luar biasa ada yang tulis jangan pulang malam-malam jam 12 jam 1 jadi tidak sering jadi anak ini merasa ayahnya sering pulang malam Bapak Ibu aku mau aku mau Mama dan Bapak ajak aku belajar masa ya kan ada yang pengen seperti itu ini artinya anak ini butuh momen dimana dia pengen ngumpul ceria bareng sama keluarga sudah memberi saya cinta ini beberapa kasus real Bapak Ibu saya mau berusaha juga memberi Mama dan Papa cinta dan kebahagiaan ada yang menulis lagi seperti ini Bapak Ibu ya saya juga ingin ibu lebih percaya kepada saya ini berarti anak ini merasa ibunya enggak terlalu percaya dengan dia lebih percaya anaknya tetangganya mungkin ada yang terlalu khawatir dengan anaknya ibu saya ini nggak boleh melakukan sendiri ada lagi karena nanti tidak boleh pegang handphone terus-terusan ya kan anak kecil Bapak Ibu si asd si atk saya ingin dan berharap kita bisa bikin ini malah pengen bikin bersama lagi karena mungkin lama enggak jalan-jalan bareng ini anak butuh motivasi dari orang tuanya rumah tidak hanya membiayai ya tapi juga dimotivasi aku ingin ibu membawa saya ke restoran bubur I love you ibu untuk mengurusi saya sampai saya besar saya dulu sering main di tempat tidur bersama ibu dan ayah ada anak anak yang merasa dulu sering di kamar sama anaknya sama orang tua sekarang jarang habis itu anaknya dipanggil Bapak Ibu dipanggil ya kan ini salah satu contoh pola komunikasi ya ini pernah saya praktekan di sebuah sekolah dampaknya luar biasa ya oke oke nanti kita main lagi oke oke jadi nanti kita coba akan realisasikan bernanggur sama dia oke ini ada beberapa contoh Bapak Ibu ya jadi kita perlu tanya apa sih yang diinginkan anak itu jadi kamu pengennya Bunda Mama itu seperti apa sih itu tuh Bapak Ibu kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita bangun tangki cinta di luarga kita Bapak Ibu anak kita itu butuh tangki cinta tangki cinta itu apa Pak Aris jadi begini Bapak Ibu anak kita itu butuh yang namanya tangki cinta di dalam anak kita itu ada tangki cinta tangki cinta ini adalah wadah dalam diri seorang anak yang dapat menerima menampung menyimpan perasaan diri berharga dan diterima Bapak Ibu anak itu punya wadah punya tangki cinta tangki cintanya itu apa tangki cintanya ada dua Bapak Ibu ada dua tangki cinta dalam diri anak yang pertama tangki cinta yang diisi oleh ayah atau papa atau bapak yang kedua adalah tangki cinta yang diisi oleh ibu atau mama atau bunda kalau bisa dua-duanya diisi kalau nggak bisa salah satu ya berusaha kita sebagai orang tua sebisa mungkin dua-duanya bisa diisi walaupun yang lebih banyak yang salah satu Bapak Ibu seperti pada yang saya lakukan pada anak saya adalah yang maksimal adalah di bundanya Bapak Ibu yang saya tetap berusaha mengisi tangki cinta itu nah tangki cinta itu apa Bapak Ibu ini ada tujuh cara mengisi tangki cinta pada anak yang pertama adalah kita sebagai orang tua ayah atau mbak Anda pastikan Anda berikan waktu yang yang berkualitas untuk anak waktu yang berkualitas sebegini contohnya kita ajak anak kita itu makan bareng di sebuah restoran Bapak Ibu dari kita ayah bunda sama anak nah itu kan waktu harusnya waktunya itu berkualitas artinya apa ketika kita disitu ya sebisa mungkin kita tinggalkan pekerjaan kita yang ada yang kasus yang selama ini adalah kitanya lagi sama anak kita badan kita disitu tapi pikiran kita di perusahaan kita di bisnis kita kita masih pegang HP ya kan kita wisata kita HP-an sampai enggak tahu anaknya hilang kemana kan gitu nah anak itu perlu Bapak Ibu ya mama papa sama anaknya makan bareng ya kan bener-bener full waktu yang sangat berkualitas itu harus kita berikan ketika kita lagi wisata walaupun tidak total tapi minimal ada beberapa momen yang disitu bener-bener kita totalitas memberikan waktu yang sangat berkualitas itu salah satu cara mengisi tanggih cinta yang kedua adalah kalimat atau kata-kata yang positif yang kita ucapkan pada anak kita contoh yang sering saya lakukan adalah anak saya namanya Zafran saya katakan Zafran pinter Zafran rajin Zafran baik kalau saya lagi gendong yang tiga tahun saya peluk sambil katakan Zafran kamu pinter nah jadi anak kita itu butuh kata-kata positif yang keluar dari mulut ayah satu ibunya ya Coba kita evaluasi diri kita sebagai orang tua sebagai Bunda sebagai ayah sebagai bapak sebagai ibu seberapa sering kita mengucapkan kata-kata positif pada anak-anak kita ya itu harus kita maksimalkan Bapak Ibu yang ayah yang sibuk dengan bisnisnya ketika pulang ya ucapkan saya Oh Agus Agus pinter ya kangen ayah sama Agus nah jadi ada kata-kata positif yang diucapkan untuk anak-anak kita oke itu yang kedua yang ketiga adalah sentuhan fisik Bapak Ibu anak kita butuh disentuh anak kita butuh dipeluk Bapak Ibu bahkan beberapa anak kita juga butuh dicium butuh dikecup keningnya Bapak Ibu ya mungkin gara-gara anak kita sudah usianya sudah SMP sudah SMA kita jarang peluk mereka mungkin Bapak Ibu padahal anak kita butuh itu Bapak Ibu maka kalau cium tangan pun itu kalau bisa ketika anak kita cium tangan itu sambil dipegang kepala belakangnya dielus begini Bu sambil diucapkan kata-kata yang baik sentuhan fisik itu penting tidak hanya pada anak antar pasangan juga gitu Bapak Ibu suami sama istri harus ada sentuhan fisik mohon maaf bukan hanya sentuhan fisik saat diranjang ya Bapak Ibu ya tapi di luar ketika ya sering-sering peluk istri ya sering-sering kecup kening suami kecup kening istri gitu ya itu penting sekali yang keempat adalah pelayanan anak kita harus kita berikan pelayanan ya diantar mungkin atau belikan sesuatu diantar ya apa nih yang bisa kita layani untuk anak kita itu juga perlu yang kelima adalah penghargaan reward ketika anak kita berhasil mencapai sebuah goal ataupun prosesnya berjalan dengan lancar ada peningkatan kasih reward Bapak Ibu dia bisa rajin kasih reward kasih pemberian hadiah bukan soal nominal atau sesuatu hadiah itu tapi ketulusan kita sebagai orang tua memberikan reward itu dan yang keenam adalah tatapan mata seberapa sering kita menatap anak-anak kita Bapak Ibu bahkan kita kadang kalau lagi makan bareng gitu di meja atau di restoran kita nasihati mereka kita nggak lihat wajah beliau kita nggak natap matanya betul Bapak Ibu ya padahal penting sekali kita tatap anak itu itu Pak Bu ya saya pernah praktekan gitu ya kita tatap anak kita nanti dia akan bertanya loh Ma kok lihatnya kok gitu sih Ma ada apa sih gitu nah itu dia sudah kalau sudah seperti itu ucapkan kata-kata yang baik Bapak Ibu nggak ada apa-apa Mama cuma senang lihat kamu sehat Mama itu senang lihat kamu itu rajin ya Mama doakan kamu sukses itu itu dia akan merasa sesuatu yang wow ya yang ke enam dan yang terakhir adalah perhatian yang terpusat saya yakin sebagian besar disini anaknya nggak hanya satu ada yang dua ada yang tiga ada yang empat mungkin ada yang lima ya kan ada yang enam ada yang sepuluh mungkin ya kan nah perhatian terus satu begini maksudnya kadang anak kita itu butuh kita ajak jalan hanya berdua dengan dia misalnya kita punya dua anak nih Bapak Ibu ya adik sama kakak sesekali kita perlu jalan hanya dengan kakaknya saja jangan dua-duanya terus sesekali Anda perlu mengajak salah satu gantian adiknya saja kakaknya saja nah yang sudah punya kebiasaan diajak dua-duanya terus nanti dia akan tanya lupa kok tumpen kakak nggak ikut jawaban Anda nggak papa hari ini saya ayah pengen fokus sama adik ayah ingin ini kita akan terpusat sama adik Nah itu akan dampaknya sangat luar biasa pada anak kita ya jadi yang anaknya banyak sesekali sempatkan untuk jalan bareng ya wisata bareng makan bareng perhatian terpusat pada anak kita ini adalah tujuh cara untuk kita bisa mengisi tangki cinta terhadap anak-anak kita dan yang paling penting kembali lagi kita harus bersinergi Bapak Ibu antara ayah bunda suami istri seguru untuk sinergi untuk kita bisa sukses bersama-sama oke nah yang bisa dilakukan sinergi antara orang tua dan sekolah guru ini beberapa hal ya kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan adab yang baik ya melaksanakan kewajiban terhadap sekolah mendampingi anak belajar membuat jadwal dan sebagainya ya termasuk juga berdoa ini yang paling penting kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kemampuan dan kemudahan dalam proses mendidik dan mendampingi anak-anak kita kita tetap dijaga kesehatan kita ya kita tetap jaga kualitas diri kita untuk bisa terus mendampingi anak-anak kita dan sukses sendiri itu biasa sukses bersama itu baru luar biasa dan yang paling penting kita harus bersyukur Bapak Ibu maka saya pengen nih nanti sebelum saya tutup kita kasih ada waktu ya tiga menit saja saya ingin kita bersyukur Bapak Ibu karena syukur ini luar biasa kita bersyukur terhadap anak kita apapun kondisinya ya maka saya pengen ya di waktu tiga menit ini nanti ya di waktu tiga menit ini nanti saya pengen tutup dengan sebuah sesi saya pengen ajak Bapak Ibu semua untuk bersyukur bareng-bareng bersyukur terhadap kondisi putra putrinya siapapun mereka oke siapapun mereka bisa Bapak Ibu ya jadi nanti coba ingat caranya begini tekniknya ingat baik-baik kira-kira apa yang baik dari anak kita ya apa nih yang bisa kita syukuri dari putra putri kita termasuk dari pasangan kita termasuk dari diri kita tiga menit saja waktunya ya coba silahkan tarik nafas dulu biar kita juga bisa kalau pas lagi stres cemas kita pakai teknik penapasan dari hidung tarik nafas 5 detik tahan sebentar hembuskan lewat mulut 5 detik pelan-pelan begitu oke silahkan saya kasih waktu anda tiga menit silahkan anda syukuri dulu boleh pejamkan mata biar fokus tarik nafas hembuskan dan silahkan anda ingat baik-baik kebaikan putra putri anda siapapun itu ya silahkan Bapak Ibu syukuri semua kebaikan ini ingat kebaikan putra putri anda pejamkan mata tiga menit saja ingat kebaikan putra putri anda lihat ketika mereka sangat bahagia lihat ketika mereka sangat sehat lihat ketika mereka bertumbuh sangat baik syukuri Bapak Ibu katakan terima kasih nak ya terima kasih nak jadi anak yang sehat ya jadi anak yang baik ya syukuri syukuri Bapak Ibu syukuri ya jadi syukuri semua kebaikan itu tarik nafas hembuskan dan dalam hitungan ketiga katakan dalam hati dan pikiran Bapak Ibu semua mulai sekarang dan seterusnya saya sehat saya semangat saya mencintai dengan tulus anak-anak saya pasangan saya saya bisa mendampingi mereka dengan baik mulai sekarang dan seterusnya 1 2 3 Bapak Ibu yes tarik nafas hembuskan terima kasih boleh plus buat kita semua yang luar biasa pada pagi hari ini Bapak Ibu yang luar biasa ya tidak terasa sudah hampir ya satu jam lebih lah saya ngobrol di depan anda ini ya nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dari saya cukup sekian Bapak Ibu semoga pertemuan kita diberkai oleh Tuhan yang maha kuasa dan sekali lagi kita sebagai orang tua tetap positif ya tetap bahagia tetap bersinergi dan pastikan kita berkomunikasi dengan baik terhadap anak-anak kita ya kita merespon yang baik kita bersinergi dan kita bersyukur dengan mengingat kebaikan-kebaikan anak-anak kita apapun kondisinya Bapak Ibu ya berikan sentuhan fisik berikan perhatian yang terpusat berikan waktu yang berkualitas Bapak Ibu ya saya itu kalau pas pulang itu malam gitu anak saya sudah tidur kadang pagi saya sudah berangkat lagi itu kalau pas sempat itu saya peluk anak saya ya itu kadang enggak terasa itu air mata netes gitu ya karena momen-momen seperti ini mungkin jarang sekali yang anaknya mungkin sudah lakukan itu sesering mungkin Bapak Ibu ya berterima kasih pada anak ya minta maaf pada anak itu juga akan sangat berdampak baik sekali terhadap kesehatan kita khususnya kesehatan pikiran khususnya kesehatan mental kita sebagai orang tua sebagai ayah sebagai bunda begitu Bapak Ibu semua terima kasih saya itu akan berdampak terhadap kesehatan dan kebahagiaan putra putri anda semua semoga putra putri anda semua terus bertumbuh berkembang menjadi anak yang sehat yang sukses yang bahagia yang bisa meraih hub dan juga harapannya yang kelak bisa membahagiakan dan membanggakan ayah bundanya masing-masing amin amin ya rabat amin terima kasih selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Kaira silahkan Kaira Thank you very much Bapak Aris it was a really an amazing presentation and I hope you all enjoyed this presentation sekarang Bapak Aris akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dilantarkan selama pemaparan berlangsung jadi pertanyaan pertama ialah terkadang orang tua tidak sadar kalau ternyata cara berkomunikasi dengan anak salah bagaimana cara kita sebagai orang tua mengerti kalau tindakan atau ucapan yang dilakukan benar oke terima kasih Kaira ya jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi pola komunikasinya adalah kita berinteraksi dua arah Bapak Ibu kita tanya kepada anak kita jadi apa yang dia inginkan apa yang dia harapkan pada ayah misalnya kita sebagai seorang ayah nih kita sebagai seorang Bapak kita tanya pada anak kita nah Bapak itu seperti ini tuh gimana sih menurut kamu ya Bapak sudah bener tak Bapak sudah baik kah ya itu disampaikan pada anak ya kemudian nanti anak akan tolong dong Bapak dievaluasi kalau memang nggak mau langsung ya boleh tulis surat boleh ya kemudian lewat pasangan juga bisa lewat bundanya juga bisa jadi pola komunikasi adalah pola komunikasi dua arah Bapak Ibu ya Anda tanya Anda tanya karena memang kadang yang paling sering memang kadang itu kita keceplosan ya kita nggak sadar kalau kita itu salah ya karena mungkin efek dari pekerjaan kita bisnis kita dan sebagainya maka itulah pentingnya komunikasi dua arah dan pentingnya senior kita di ya kalau kita sama pasangan baik tentu akan diingatkan oleh pasangan kita juga mas kemarin loh kamu biasanya nggak kalau marah nggak ngomong gini kok sekarang ngomong begini ya oh ya maaf harus ikhlas begitu ya jadi komunikasinya dua arah jadi tidak hanya kenapa sih kamu kok kenapa kamu kok marah sama ayah nggak seperti itu tapi dua arah nah mungkin ayah salah kira-kira menurut kamu ayah ini salah apa sih apa yang belum ayah berikan sih untuk kamu kira-kira menurut kamu apa sih hal-hal yang harus ayah lakukan agar kamu itu bisa lebih sehat agar kamu bisa lebih sukses menurut kamu apa nih nah ketika dia sudah menyampaikan semua dan ada beberapa hal yang menurut kita kok waduh nggak cocok ini kita berikan pemahaman yang baik gini kalau kalau seperti ini itu kurang pas menurut ayah gimana kalau kita ganti yang lain nah contoh seperti itu jadi pola komunikasi adalah dua arah harus seperti itu mungkin kalau waduh terlalu rewel begitu kan ya tetap tadi rumus yang paling akhir tadi angkat tangan katakan sabar ya itu yang paling kunci yang paling akhir begitu ya kira-kira ya semoga bisa membantu pertanyaannya baik terima kasih Bapak Aris lalu pertanyaan kedua ialah bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara orang tua anak dan sekolah oke membangun pola komunikasi yang baik tentu hubungannya harus baik dulu oke yang pertama yang kedua kita harus percaya orang tua harus percaya betul terhadap sekolah percaya terhadap sekolah dan percaya terhadap guru oke karena kadang beberapa kasus orang tua itu kadang tidak terlalu percaya dengan guru tidak terlalu percaya dengan sekolah kadang ya kan percaya kalau yang baik-baik tapi kalau pas ada yang nggak baik yang nggak sekiranya nggak cocok dengan anaknya kadang nggak percaya padahal kadang guru faktanya di lapangan kadang guru itu yang lebih interaktif terhadap siswa terhadap anak karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya nah kadang kasus itu sering terjadi maka harus percaya dulu oke harus percaya pada sekolah pada guru kemudian ya harus interaktif makanya seorang orang tua wajib tuh punya nomernya guru itu kalau bisa sering harus sebagai orang tua harus sering bertanya bu gimana anak saya seminggu ini gimana kalau nggak bisa setiap hari ya seminggu ini bagaimana apa nih saya sebagai orang tua ya harus yang bisa saya lakukan untuk sekolah oh iya ini kita kemarin pembayaran sudah oke semua cuma kita mau dilebihkan oke sih saya lebihkan lagi ya sebagai orang tua yang dermawan ya jadi pola komunikasinya adalah ya sama dua arah jadi kita harus terlibat aktif interaktifnya harus maksimal antara orang tua dan guru kemudian ketika di rumah juga harus interaksi dengan anak orang tuanya jadi ketika pas di rumah orang tua juga harus tanya gimana tadi di sekolah gimana ketemu dengan guru diajar bu diajar miss uci gimana miss uci senyum atau cemberut ya kan itu harus harus interaktif orang tua itu pada anak begitu jadi tidak cuek begitu loh jadi itu yang harus dilakukan nah kalau itu nanti sudah dibangun dijadikan sebuah habit dijadikan sebuah kebiasaan akan timbul kepercayaan yang maksimal akan timbul sebuah kenyamanan orang tua dengan anak sangat perhatian sangat support orang tua dengan sekolah juga sering berkomunikasi apa yang bisa kita lakukan yang bisa kita berikan untuk sekolah agar sekolah ini makin berkembang agar anak kami bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik itu harus terus disampaikan harus terus dilakukan dalam berinteraksi terhadap antara orang tua sekolah guru dan juga anak begitu ya terima kasih baik terima kasih Mbak Paris ada pertanyaan selanjutnya ialah ibu dan bapak sudah bersinergi terkadang ada saja faktor lain seperti kakek atau nenek yang tidak sejalan dalam mendidik anak bagaimana menghadapinya oke seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan Bapak Ibu contoh kita sebagai orang tua di rumah kita sudah lebih positif kita sudah berusaha berkata yang baik kita menghindari kata-kata negatif kita menghindari kata-kata yang buruk yang masuk dalam pikiran anak tapi kadang di rumah ada nenek ada kakek mungkin nenek lebih cerewet daripada kita mungkin yang mungkin beliau masih menggunakan pola yang dulu terhadap kita padahal anak zaman sekarang berbeda Bapak Ibu daripada anak yang zaman dulu nah bagaimana kita menyikapinya itu di luar kendali kita kita tidak bisa maksa ibu kita nenek tidak boleh nenek seperti itu anak ini tidak tidak bisa Bapak Ibu itu di luar kendali kita yang bisa kita lakukan adalah respon kita membentengi anak kita itu kalau memungkinkan kita tinggal sendiri oke saja tapi karena tidak bisa memungkinkan kita harus sering-sering melawan dengan kata-kata yang baik contoh misalnya ada kata-kata negatif yang keluar dari mulut si nenek misalnya kita harus langsung lawan langsung tepis Bapak Ibu atau ada beberapa sikap yang mungkin itu merugikan mengkhawatirkan terhadap anak-anak kita harus kita lawan jangan dibiarkan maksudnya lawan bukan kita ngomong pada nenek bukan tapi kita lawannya kita tepis dengan hal-hal yang baik sikap yang baik pada anak kita itu yang pertama yang kedua kita pahamkan pada anak bahwa oke kita disini ada ayah ada bunda ada nenek kita masing-masing punya karakter yang berbeda-beda tapi kamu harus percaya kalau ayah bunda ini terus belajar untuk bisa bersikap baik terhadap kamu dan ayah bunda juga berusaha untuk menyampaikan pada nenek agar bisa bersikap baik terhadap kamu jadi nanti kalau ada sesuatu yang kurang baik ya kamu harus pahami itu jadi diberikan edukasi kepada si anak tersebut selain kita memberikan benteng atau melawan kata-kata atau sesuatu yang buruk dengan yang baik kita berikan pada anak dan kita berikan edukasi ya kalau kita dekat banget dengan orang tua kita ya kita bisa lah edukasi dengan pada beliau tapi kalau emang sudah mentok beliau tidak bisa merubah ya itu tadi itu adalah di luar kendali kita itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita tidak bisa kita kendalikan yang bisa kita kendalikan adalah respon kita diri kita sikap kita begitu kira-kira ya baik terima kasih Bapak selanjutnya bagaimana menjadikan anak agar bertindak murni dari diri sendiri tanpa adanya reinforcement atau seperti hadiah ujian dan lainnya karena pembelajar sejati berasal dari dalam hati ya oke jadi sesuatu yang baik itu memang harus dipaksa Bapak Ibu nah fitroh anak ketika dia mendapatkan sebuah hadiah dia akan lebih termotivasi nah kita sebagai orang tua tentu harus mengedukasi ketika kita memberikan reward itu bukan berarti kamu akan mendapatkan kamu ketika kamu semangat ketika kamu berprestasi kamu akan dapat hadiah ketika kamu enggak bersemangat kamu enggak mendapatkan hadiah bukan seperti itu jadi reward ini adalah sebuah cara kita untuk mengedukasi juga pada anak kita ketika kita kasih reward kita sampaikan pada anak nah kamu sekarang semangat seperti ini berprestasi saja kamu dapat reward dari ayah seperti ini ya nah ketika kamu benar-benar mengerjakannya dengan tulus kamu bisa nanti bisa sukses tentu kamu akan mendapatkan reward reward yang lain yang disiapkan oleh Tuhan ya kan reward yang tentu akan sangat besar yaitu kesuksesan dirimu itu harus di edukasi pada anak kita harus kita pahamkan ya jadi ketika kita nanti memberikan reward memberikan hadiah itu tidak sekedar kita kasih hadiah sehingga tidak ada di dalam pikiran anak oke saya harus rengkeng satu nih nilai saya harus bagus nanti kalau rengkeng satu dapat hadiah ini karena selama ini dia merasa kalau dapat rengkeng satu dia langsung dikasih hadiah tanpa ada edukasi ya itu bahayanya nanti adalah ketika dia nanti rengkeng atau dapat nilai bagus atau berprestasi nah kita lupa kasih reward bahaya juga tapi kalau kita kasih edukasi pada mereka kita pahamkan bahwa ini hanya pembelajaran ya kan ini hanya simbol kecil edukasi apa reward ini kamu akan mendapatkan reward yang jauh lebih besar yang disiapkan oleh Tuhan yaitu masa depanmu yang baik maka kamu harus tetap baik kamu harus tetap semangat nah reward-reward awal itu adalah untuk membiasakan mereka memaksa mereka ya karena bagaimanapun kita kalau mau berlaku baik kita mau berprestasi kita mau semangat belajar itu di awal memang butuh dipaksa nah fitrahnya kita itu akan lebih senang di awal itu kalau kita mendapatkan sebuah reward mendapatkan sebuah hadiah dan yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memberikan reward itu kita harus mengedukasi kita harus menyampaikan pada anak bahwa kamu apapun ini kamu harus niatmu harus tulus niatmu harus ikhlas niatmu karena niat ini seperti alamat kalau kita ngerim surat kan gitu kalau kita salah alamat suratnya gak nyampe kalau niat kita hanya sekedar dapat reward ya itu yang hanya kita dapatkan tapi kalau niatmu kamu berprestasi adalah memang bener-bener kamu ingin memberikan yang terbaik ingin membahagiakan mama papa maka kamu akan mendapatkan jauh yang lebih besar bukan hanya reward ini tapi sesuatu yang besar yang disiapkan oleh Tuhan untuk dirimu begitu kira-kira baik Bapak terima kasih selanjutnya bagaimana cara menyikapi anak-anak yang sudah familiar dengan kata-kata yang buruk yang dia dapatkan dari YouTube atau bahkan dari orang tuanya sendiri oke jadi begini saya jelaskan dulu anak itu punya dua pikiran ya ada namanya pikiran sadar ada namanya pikiran bawah sadar nah diantara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada garis namanya critical factor atau critical area nah garis ini Bapak Ibu terbentuk ketika anak itu usianya di atas lima sampai tujuh tahun nah sebelum usia itu garis itu belum terbentuk artinya apapun yang masuk dalam pikiran dia itu akan otomatis tertanam dalam pikiran bawah sadar mereka nah kalau usia anak Anda masih di bawah tujuh tahun caranya sederhana ketika dia sudah terlanjur melihat mendengar kata-kata yang buruk Anda cukup lawan isi dengan kata-kata yang baik misalnya dia ngomong kotor misalnya atau berlaku buruk misalnya harus kita nasihati dengan kata-kata baik cukup ucapkan kata-kata yang baik yang bisa melawan kata-kata itu malas lawan dengan rajin Bapak Ibu nah itu seperti itu nah kalau usianya sudah di atas tujuh tahun itu sudah mulai terbentuk semakin di atas dua belas tahun makin tebel critical factor itu nah bagaimana kalau sudah tebal ya harus repetition kalau dalam bahasa hipnosis harus diulang-ulang nasihatnya kata positifnya harus diulang-ulang ya saya punya materi namanya hipno parenting ya jadi itu kita akan ajarin orang tua untuk mendidik anak menterapi anak dengan pendekatan hipnosis salah satunya itu ada teknik namanya hipno sleep jadi hipno sleep itu bisa kita pakai nanti saya ajarkan sekilas pada anda bisa kita pakai untuk membantu putra putri kita yang dalam tanda kutip ada masalah kebiasaan yang buruk dan sebagainya caranya ada prosesnya panjang cuma singkatnya begini ketika anak kita tidur ya 10 sampai 20 menit awal dia tidur itu pikirannya masih jadi kalau kita sadar seperti ini pikiran kita di gelombang otak kita adalah di gelombang beta kemudian alpha keteta nah ketika kita tidur di 10 sampai 20 menit pertama itu gelombang otak kita adalah di alpha keteta nah saat itu Bapak Ibu bisikan tuh di telinga putra putri anda contoh namanya Zafran sebut Zafran rajin Zafran pinter ini ayah ayah senang lihat Zafran pinter ayah bangga lihat Zafran rajin itu di ucapkan setiap hari minimal 7 hari kalau bisa jangan terputus lupa kenapa kalau 7 hari ya karena pikiran bawah sadar itu butuh waktu kurang lebih 7 sampai 14 hari untuk bisa tertanam kuat dalam pikiran bawah sadar itu salah satu teknik yang bisa kita pakai kalau kita ingin merubah sesuatu yang buruk dalam diri anak kepada yang lebih baik anak yang punya takut sesuatu misalnya takut sama balon ya tinggal kita bantu ya kalau dia usianya masih di bawah 7 tahun kita lawan kita sadarkan saja kita pahamkan saja kita yakinkan saja kalau tidak apa-apa balon itu baik putri berani sama balon seperti teman-teman yang lain cukup seperti itu kalau sudah usianya di atas 7 tahun perlu diulang-ulang nah biar mudah pakai yang tadi itu hipno slip tadi itu jadi pas tidur awal ucapkan di telinga kanan itu nanti atau telinga kiri juga boleh itu nanti akan otomatis tertanam dalam pikiran bawah sadar ya ada sebuah cerita menarik ini tentang hipno slip ya saya cerita sebentar jadi ada seorang istri itu pengen dibelikan diamond sama suaminya ini juga bisa dipakai pada suami atau istri ya jadi maka ketika suaminya tidur itu dibisikkan di telinga kanan suaminya mas diamond pak mama pengen diamond belikan diamond diulang-ulang terus sampai 2 minggu bapak ibu nah si suami ini pas pulang dari kantor kok gak tau kenapa dipikirannya itu muncul pengen membelikan diamond pada istrinya akhirnya dia mampir ke sebuah supermarket dibelikannya lah diamond cuman karena suami ini gak tau diamond itu apa mikirnya diamond itu adalah es krim bapak ibu dibelikan lah diamond es krim sampai rumah dikasihkan pada istrinya ma gak tau kenapa tadi aku pas di jalan kok pengen belikan diamond ya waduh pak memang mama pengen beli diamond tapi maksud saya diamondnya itu berlian bukan es krim kok bisa lah oh berarti selama ini saya diguna-guna jadi apa kalau bahasa sugesti ya kalau dalam bahasa hipnosis itu sugesti bapak ibu ya dan itu bisa terjadi maka kalau anda pengen anak anda yang dulunya mungkin sudah terlanjur nih dari yang dia lihat karena kita gak bisa ngontrol itu mungkin terlalu bebas dia ya tinggal dia sering-sering kalau sama anda ucapkan kata-kata yang positif ya ya betul ya merasakan sepertinya ya jadi seperti itu ya bapak ibu ya tinggal kita sugestikan kata-kata yang positif tinggal kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik pada mereka khususnya di waktu-waktu spesial tadi begitu era ya terima kasih baik terima kasih bapak selanjutnya saat anak terlibat masalah bagaimana cara kita membangun komunikasi kepada pihak sekolah agar tidak terkesan terlalu membela anak agar anak tetap merasa nyaman dan dipercayai bagaimana coba diulang saat anak terlibat masalah bagaimana cara kita membangun komunikasi kepada pihak sekolah agar tidak terkesan terlalu membela anak agar anak tetap merasa nyaman dan dipercayai oke berarti kalau kasus seperti itu yang pertama kita komunikasinya adalah penggalinya terhadap anak kita masalahnya apa ceritanya bagaimana itu yang pertama kita cari data kita cari alasan kita cari datanya dari anak kita dulu oke kita gali kita ketika kita sudah ketemu klik oh gini oh ternyata masalahnya ini kita langsung jangan menghakimi waduh kok seperti ini sekolah nggak boleh kita harus cari data juga dari sekolah dari guru dari teman ya cerita aslinya bagaimana sih versi sekolahnya bagaimana versi gurunya seperti apa versi temannya seperti apa baru kita cari solusi bersama karena kebanyakan kadang kita itu lebih cenderung langsung percaya ke salah satu pihak ya kita belum menggali lebih dalam lagi nah kalau sudah benar-benar ketemu oh ternyata aslinya nggak seperti ini nih ya baru kita cari solusi bareng-bareng gimana anak saya seperti ini terus gimana bu kira-kira menurut ibu gimana sama juga pada anak-anak kemarin kamu seperti itu itu nggak baik loh ya terus gimana kedepannya gimana ini menurut kamu bagaimana kalau itu terus kamu lakukan itu seperti apa nah ibu itu percaya sama kamu tapi ibu akan lebih senang kalau kamu itu jujur kalau kamu itu baik nah seperti itu jadi kalau seperti itu komunikasinya disampaikan dan runtun kemudian juga antar orang tua guru dan sekolah itu itu benar-benar interaktif banget tentu tidak akan menimbulkan sebuah kesenggangan artinya tidak waduh ibu kok lebih percaya sama sekolah sih tidak kenapa karena kita punya datanya loh ibu itu percaya sama kamu cuman ini kan dari ibu dari guru dari temanmu dari sekolah kan alasannya seperti ini ya kan itu disampaikan dan menurutmu gimana oke ibu lebih senang loh kalau kamu jujur nah itu disampaikan seperti itu bapak ibu nah itu akan sangat berdampak baik nanti terhadap pemecahan masalah yang timbul di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak kita begitu kira-kira baik terima kasih bapak aris sekarang waktunya kita untuk mengundang tiga peserta webinar untuk bertanya secara langsung kepada bapak aris silahkan untuk menggunakan fitur angkat tangan secara virtual kami akan meminta anda untuk menghidupkan microphone nya silahkan bapak dan ibu untuk mengajukan diri terima kasih